Semakin tidak siap, semakin besar kerugiannya. Pada Rabu 25 Mei 2022, Presiden Jokowi Dodol membuka acara Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali. Dalam momen itu, Jokowi menyampaikan kesiapannya menghadapi segala bentuk bencana, termasuk pandemi dan krisis ekonomi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dituntut harus siaga dan sigap menghadapi bencana, termasuk membangun sistem peringatan dini kebencanaan. Yang menyebut, semakin tidak siap menghadapi bencana, semakin besar kerugiannya. Pada GPDRR kali ini, Indonesia menawarkan konsep resilensi berkelanjutan pada global. Konsep tersebut bisa digunakan untuk menjawab resiko tantangan sistemik menghadapi bencana, termasuk pandemi dan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pidatonya, Jokowi juga menjabarkan data bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2002, per 23 Mei telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Banyaknya gunung api yang masih aktif mengancam aktivitas masyarakat. Sepanjang 2015 hingga 2021, telah terjadi 121 kali letusan gunung api di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan juga merupakan ancaman, dan yang terbesar pada 1997 hingga 1998. Pada kondisi itu, telah menghancurkan lebih dari 10 juta hektare lahan yang tersebar di Indonesia. Namun pada 2021, Indonesia akhirnya berhasil merestorasi lahan gambut seluas 3,4 juta hektare. Oleh karena itu, Jokowi berharap kesiapan bencana alam harus disiapkan sejak dini dengan sebaik-baiknya. Daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat menentukan angka kerugian yang harus ditanggung akibat bencana. Semakin tidak siap, semakin besar kerugiannya. Apalagi saat ini dunia sedang menghadapi climate change. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih telah menonton!